Ibah itu kan konotasi negatif. Orang ubah menjadi istilahnya menjadi curhat atau diskusi sosial. Kita lihat di media-media itu rumah tangga orang itu dikobrolkan seolah-olah ini diskusi sosial. Ya, curhat sosial. Padahal dibalik itu semua mereka membicarakan keburukan-keburukan rumah tangga, keburukan orang, perilaku orang. Seolah-olah itu menjadi bagian dari sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi mereka seolah-olah melakukan yang namanya diskusi sosial atau curhat. Padahal istilahnya itu gibah atau menggunci. Mereka mengubah istilah gibah itu menjadi diskusi sosial agar lebih diterima. Kalau mereka disebut sebagai pelaku gibah kan mereka tidak mau. Tapi kalau mereka disebut sebagai pelaku diskusi sosial mungkin mereka akan lebih bangga. Kenapa? Karena maknanya itu lebih ekstral begitu dan tidak terlalu keras. Padahal sama saja yang mereka lakukan. Secara tegas Allah SWT itu melarang kita untuk melakukan yang namanya gibah. Jadi yang namanya gibah, apapun namanya, apakah diubah namanya menjadi curhat, diubah namanya menjadi diskusi sosial, ya gibah tetap gibah. Ya, gibah tetap gibah.